Hai guys, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Godzilla PS Co. Kira-kira siapa yang menang? Film ini dirilis pada bulan Maret 2021, menceritakan tentang kekuatan yang sangat besar yang saling bertarung. Untuk mengetahui siapa yang jadi pemenang dari pertarungan ini, tanpa berlama-lama lagi, mari masuk ke alur ceritanya. Film dibuka pada sebuah pulau Tengkorak terlihat si ganteng Kong yang baru bangun pada tidurnya. Dirinya pun mulai membasuh badannya di sebuah air terjun. Setelah itu Kong membawa sebatang pohon lalu kita diperkenalkan dengan anak bernama Jia. Dia adalah anak yang tidak bisa bicara. Dia membuat boneka kecil yang mirip dengan Kong sebagai informasi bahwa dia merupakan anak kecil yang bisu. Lalu Kong melemparkan batang pohon ke arah langit yang ternyata tempat tersebut adalah buatan dari manusia yang dihususkan untuk penangkaran Kong. Karena jika Kong berada di luar maka Godzilla akan mengecarnya. Kemudian kita diperkenalkan dengan seorang wanita yang bernama Enzu. Yang menjadi pengurus dan pengamat Kong. Dan inilah. Scene diperlihatkan ke sebuah saluran podcast kita diperkenalkan pada seorang pria bernama Barney. Dirinya menceritakan tentang perusahaan Apex. Menurut Barney perusahaan tersebut sedang tidak beres karena ada indikasi kejahatan di dalamnya. Lalu kita diperkenalkan dengan perusahaan Apex. Yang menawarkan teknologi yang sangat canggih untuk di masa depan. Mereka sebut itu adalah New Era. Barney datang ke tempat sebuah komputer untuk mencari data tambahan mengenai perusahaan Apex. Dan bertemu dengan seorang pria di sana. Sebagai informasi bahwa Barney adalah seorang teknisi mesin yang bekerja pada perusahaan tersebut. Saat pria yang menjadi operator pergi, dirinya mulai mengkopi data-data informasi tentang milik perusahaan Apex. Tidak lama alarm darurat berbunyi yang ternyata Godzilla menuju tempat tersebut. Semua karyawan mulai berhamburan keluar dari tempat tersebut, akan tetapi tidak bagi Barney. Ia malah memasuki ruangan di lantai bawah. Godzilla telah tiba di daratan, kemudian menyerang dengan sebulan antornya. Barney bertemu dengan dua pedugas keamanan, dan tak lama kemudian, dua pedugas tersebut terkena dengan serangan Godzilla. Setelah itu, Barney melihat perangkat besar yang selama ini disembunyikan Apex. Dan perangkat inilah yang membuat Godzilla bangun dan menyerang di sekelilingnya. Pada pagi harinya, Melissa Russell, yang juga adalah pengikut podcast dari Barney, mendatangi ayahnya Max Russell, yang bekerja di Monarch. Ia menjelaskan ke ayahnya bahwa serangan Godzilla semalam pasti ada sebabnya. Sang ayah malah mengira bahwa Godzilla kini telah merubah dan sekarang menyerang manusia. Sin berpindah ke Universitas Dienham, di mana Ren dan Walter, selaku bos perusahaan Apex, mendatangi Profesor Lin. Karena mereka telah membaca buku teori milik Lin, tentang tempat lahirnya Titan yang membuat Walter tetraik bekerja sama dengan Lin. Mereka berencana mencari energi Titan yang tanpa batas agar bisa membuat alat yang mampu melawan Godzilla bahkan bisa lebih kuat dari kemampuan Godzilla saat ini. Dan untuk menemukan hal tersebut, Walter membutuhkan bantuan dari Lin. Dengan berbagai pertimbangan, Lin pun menyutujui untuk membantu Walter untuk menemukan energi Titan tersebut. Sin berpindah ke Pulau Tangkorak. Lin bertemu dengan Andrew untuk mengajaknya bekerjasama untuk menemukan energi Titan dengan tujuan untuk menghentikan Godzilla. Dan menyelamatkan bumi karena Kong yang bisa menuntun mereka untuk menemukan energi Titan. Sedikit informasi, tempat Kong dilahirkan adalah tempat di mana energi Titan tersebut berada. Mendengar hal itu, Andrew pun menyutujui kerjasama tersebut. Sin berpindah ke sebuah laut terlihat Kong sedang dibawa menggunakan kapal untuk menuju Pulau Antartika. Kembali kita diperkenalkan dengan seorang wanita bernama Maya, yaitu anak dari Walter yang ditugaskan untuk ikut dalam misi pengambilan energi Titan. Malam pun timba, hujan cangar deras mengguyur kapal mereka. Tiba-tiba dia terbangun dan menghampiri Kong. Kedatangan dia untuk menenangkan Kong, terlihat sedang mengamuk dan marah. Karena hanya dia yang bisa berinteraksi secara langsung terhadap Kong. Setelah itu tampak jika Kong mulai tenang dan lebih baik. Dan permintaan Kong hanya ingin kembali ke rumahnya. Di sisi lain Madison terus mencari informasi tentang perusahaan Apex. Tidak lama datanglah temannya yang bernama Josh. Tujuan mereka di sini ingin bertemu langsung Bernie untuk melakukan investigasi bersama-sama. Tiba-tiba mereka di sebuah toko. Mereka menanyakan pria yang sering membeli pemutih dan memberikan sejumlah uang kepada penjaga toko agar mau memberikan informasi. Setelah mendapatkan informasi, mereka langsung mendatangi Bernie. Mereka mulai ngobrol tentang apa yang dilakukan perusahaan Apex. Bernie memberikan hasil kopian data sebelumnya yang telah dirinya dapatkan. Dimana perusahaan Apex menyewa kargo besar untuk sebuah barang yang tidak diketahui apa isinya untuk dibawa ke Hong Kong. Dan Bernie mengatakan jika dirinya telah melihat sebuah teknologi tersembunyi yang dimiliki Apex tercipan di bungkat perusahaan Apex. Scene berpindah ke kapal. Kong terlihat sedang seapan pagi, lalu Andrew menanyakan kepada Jia. Mengapa tidak memberitahu bahwa dirinya bisa berkomunikasi dengan Kong? Ternyata pada masa lalu, Kong menyelamatkan Jia pada saat terjadi sebuah badai. Sejak saat itu, Jia mempunyai ikatan batin dengan Kong. Tiba-tiba, Jia menyadari bahwa bahaya sedang mendekat. Jia pun mulai berjalan keluar untuk memberitahu jika Godzilla muncul untuk menyerang mereka, karena terpancing oleh kehadiran Kong. Satu persatu kapal mulai hancur oleh serangan Godzilla. Kong berusaha melepaskan rantai yang berikat dirinya, namun tidak berhasil. Kapal terbalik dan posisi Kong masih terikat rantai yang membelit seluruh tubuhnya. Lin berusaha membuka ikatan milik Kong dan berhasil. Pertarungan antara kedua makhluk terbesar di dunia pun dimulai. Akan tetapi, karena pertarungan ini di tengah laut, itu menguntungkan bagi Godzilla. Dan Kong mulai tidak berdaya. Para tentara mulai membantu Kong dengan menunjunkan peledak ke dalam air, guna mengganggu Godzilla. Dan Kong pun selamat dengan keadaan setengah sadar. Lin mematikan seluruh mesin kapal agar Godzilla menganggap mereka semua telah mati. Dan hal itu pun berhasil dan bekerja dengan baik. Di sisi lain, Bernie dan temannya mulai masuk ke dalam perusahaan Apex. Untuk melakukan investigasi, karena Bernie pakar teknik mesin, sangat mudah baginya untuk membobol setiap pintu yang terkunci. Sampailah mereka tiba di lantai 33. Dimana pada tempat tersebut, tersimpan seluruh barang yang paling berharga, yang dimiliki perusahaan Apex. Namun tiba-tiba penjaga datang, dan mereka masuk ke dalam sebuah kapsul. Nasib kurang baik karena mereka harus terkunci dalam kapsul tersebut, dan mereka mulai dipindahkan untuk dibawa ke Hong Kong. Scene berpindah ke Antartika. Terlihat Kong dibawa menggunakan jari yang ditopang oleh beberapa pasawat. Dia mulai berbicara kepada Kong jika rumahnya ada di sebuah goa yang berada pada tempat tersebut. Untuk meyakinkan Kong, Andrew terpaksa menjuruh Gia berbohong kepada Kong, jika ada keluarganya yang berada pada tempat tersebut. Mendengar hal itu, dengan cepat Kong mulai masuk ke dalam goa yang diperintahkan oleh Gia. Disusul oleh para Krulin ikut masuk ke dalam goa. Mereka pun mulai jatuh dengan kecepatan yang sangat tinggi bagaikan meteor. Namun beruntung tidak ada yang terluka satupun dari mereka. Terlihat wajah Kong sangat senang karena dirinya bisa kembali ke tempat kelahirannya. Terlihat berbagai orang buas mulai menyerang mereka. Namun Kong berhasil mendalui mereka semua. Kong mulai menuntun mereka ke lokasi di mana tempat energi titan berada. Di sisi lain, kapsul yang ditumpangi kru Bernie telah tiba di Hong Kong. Mereka mulai masuk ke ruangan lainnya. Ternyata tempat tersebut adalah tempat uji coba robot kecila yang sangat canggih diciptakan oleh perusahaan Apex. Robot tersebut dikenalikan oleh Ren dari jarak jauh. Namun ada masalah yang terjadi karena robot tersebut lemah dalam dalam pemakaian. Maka dari itu, dibutuhkan energi titan agar daya pada robot tersebut tidak bisa habis. Shin kembali berpindah pada tempat kelahiran Kong dan mereka telah sampai pada sumber energi titan. Kong mulai membuka pintu agar mereka bisa masuk ke dalam. Perlahan-lahan, Kong mulai masuk ke dalam dengan penuh gembira Kong mulai berteriak. Kong pun mengambil sebuah kapak yang telah ratusan tahun tidak pernah terpakai lagi. Para awak pesawat juga mulai mendarat pada tempat tersebut. Dengan penuh takyub, mereka melihat tempat yang luar basa itu. Shin berpindah. Bernie dan teman-temannya masuk ke dalam ruangan. Mereka pun dikejutkan perusahaan Apex menggunakan kepala makhluk bumi mitologi bernama Gildora. Untuk menirukan DNA sampelnya. Ternyata ada Ryan yang sedang berada pada tempat tersebut untuk mengendalikan robot Godzilla. Godzilla pun mulai datang ke Hong Kong karena mendapatkan sinyal wabiasi robot yang mulai dihasilkan. Kapak yang dipegang oleh Kong mulai hidup. Dirinya mulai menaruh kapak tersebut di sebuah tempat asal mula kapak itu berada. Dengan hal itu, terbentuklah sebuah gambaran Godzilla. Godzilla pun merespon sinyal yang diberikan Kong melalui kapak. Maya mulai mengambil sampel energi titan untuk dikirimkannya pada ayahnya. Disusul tempat tersebut mulai runtuh dan serangan burung proksesan mulai menyerang satu persatu. Dan semburuan api dari Godzilla menembus sampai ke tempat Kong berada. Kong menangkap pesawat milik Maya dan menghancurkannya. Lalu Kong mengambil kapak yang berada pada tempat tersebut untuk melawan Godzilla. Kong pun mulai turun. Disusul kru Lin juga ikut turun. Di markas Apex, para kru dari Bernie tertangkap oleh para petugas saat ingin masuk ke dalam sistem milik perusahaan Apex. Kong sampai ke permukaan dan bertemu dengan Godzilla untuk mulai bertarung. Pertarungan baga kejuaku dikulai. Ternyata kapak yang dibawa oleh Kong dapat menyerang energi yang disebutkan oleh Godzilla. Bernie dan teman-teman lainnya langsung dibawa ke ruangan water untuk diinterogasi. Terlihat Kong sudah mulai kewalahan melawan Godzilla. Ternyata Godzilla tidak pernah pengaruh ingin mengundung Kong. Walaupun dalam peturungan itu, Kong sudah kalah. Namun Kong pun sekarat karena jantungnya sudah mulai melemah. Di sisi lain, Walter mengaktifkan robot Godzilla. Kali ini menggunakan energi titan yang tidak akan bisa habis. Tapi tiba-tiba semuanya sukin error. Karena Pengaruh energi yang sangat besar, bahkan teknologi tidak sanggup menahannya. Walter pun terbunuh oleh robot ciptaannya sendiri. Dan robot Godzilla menjadi robot yang sangat berbahaya. Karena tidak bisa dikendalikan. Terima kasih. Pengaruh terbunuh oleh robot yang tiga Godzilla. Namun, dia tidak langsung kembang karena robot Godzilla memiliki teknologi yang luar biasa cantik. Kong yang jantungnya melemah, ini mulai sekarat. Lin memiliki ide untuk memompat jantung Kong menggunakan pesawat miliknya. Setelah meledak, Kong kembali terbangun. Kemudian, dia mulai berusaha berbicara kepada Kong jika sebenarnya Godzilla bukanlah musuh Kong. Mendengar hal itu, Kong pun mulai membantu Godzilla untuk berkarun. Joss mengambil minuman milik Bernie, lalu menumpahkannya ke komputer sistem robot. Dan berhasil merusak sedikit dari sistemnya. Disucul, Godzilla memberikan alergi ke dalam kapak milik Kong. Kong pun mulai membantai robot Godzilla tersebut. Pertarungan pun selesai. Para warga mulai untuk dievakuasi. Madison bertemu dengan ayahnya. Medi memberitahu jika yang berperan penting dalam hal itu adalah Bernie. Godzilla kembali data. Tetapi tidak untuk bertarung kembali dengan Kong. Film ini dibutuh dengan Lin dan Ancelo menjadi pengawas Kong di kepulauan. Tempat kelahiran Kong. Dan film pun aman. Terima kasih telah menonton!